Selamat petang guys, saat ini pada Sabtu petang Mbak Gemblung berada di Balkondes Borobudur dan ini ada sobat-sobat Mbak Gemblung, apa kabar bro? Baik, baik, baik saja Tadi saya melihat sampean, ngetrip, mengembawa tamu dari mana tadi? Tadi dari Kementerian Kesehatan Kesehatan, ya Itu berapa unit itu kita tanya, banyak banget ya Yang pagi 9 Yang sore ini, kalau yang sore dari badan statistik Mbak Gemblung bisa tebak, tadi kayaknya dari Ria Lebah, benar? Terus ke Watu Putih? Betul, ke tempat pembikinan Rais Keraikes Oh ya ya, ditinggal ya Tebakan yang kedua salah, tetapi tebakan yang pertama betul Bagaimana? Menikmati pekerjaan ngetrip hari ini, ngetrip? Yang pasti sebagai pelayanan wisata ya, kita semampunya memberikan prioritas pelayanan semaksimal mungkin Biar tamu yang berkunjung ke Burupudur lebih Kunjungannya lebih berarti Dan tidak pura-pura bahagia Sekarang saya akan bincang dengan yang berada di sebelah Pada pagi hari, hampir siang Burupudur itu masih ada sampah, dalam arti kawasan Burupudur Ini menurut sampean bagaimana? Real itu? Real? Iya, benar Ini kalau menurut saya itu yang harus diperbaiki Itu bukan masalah lingkungannya, tapi manusianya Manusianya Kembali lagi SDM Sumber doyo menung sana Saya setuju sekali itu Karena apa yang dibutuhkan? Tidak perlu kita infrastruktur bagus, tapi SDM-nya rendah ya Mesti banyak sampah Tapi kalau infrastruktur bagus, SDM-nya bagus ya Ada kesadaran Itu yang bikin semua jadi lebih bernilai Karena orang yang punya sadaran tentang kebersihan Kesadaran diri yang baik Itu nanti bisa menjaga diri dan lingkungan Tempat di mana dia tinggal Kira-kira begitu guys Jangan lupa Sebentar ya Oh sebentar ya Kawasan Burupudur itu kan kawasan wisata Ya harusnya Bersih ya kan Bersih dari sampah Dan itu harus dari kesadaran masyarakat Kesadaran warga Kesadaran perserangan Untuk jaga kebersihan di lingkungan masing-masing Bukankah begitu? Iya Dan nanti dulu Ini tau sampian ini eksotik Karena ada gambar wayang Tokoh siapa ini? Serikandi ini istrinya siapa? Arjunya Berarti sampian masih kurung hilang Jawa nih Karena kebudayaan Jawa masih tau seni tradisi Mengerti wayang Dia dari tamu saya yang sangat mencintai saya Karena saking sayangnya tamu Dia membelikan lima set kau seperti ini Jadi ini sebenarnya kau souveniran diberikan gitu ya Saya disuruh milih sendiri saya dibayari Begitulah kehidupan saya Kalau ada yang gratis Ngapain harusnya ada yang beraya Belinya dimana ini? Ini berarti Di Raminten Jogja Amsah Batik Ya itu Apalagi Saya pikir Saya pikir Jangan dipikir dong Bisnis itu jangan dipikir Dilakukan Kembali ke driver kita ini ya Pelaku pariwisata Di kawasan Borobudur Kalau ada pesan Untuk sesama driver ya Kawan-kawan rekan-rekan Apa kira-kira Pesannya ya Berikanlah pelayanan Untuk tamu yang berkunjung ke Borobudur Pelayanan yang prima Jadi mereka puas Nah betul Ada rasa kangen lagi Untuk ngetrip dengan BW Ya kalau kita Ini Gak harus ngetrip lagi Tapi paling gak Ada kesan Kalau datang ke Borobudur Oke Terima kasih Semoga sampean semua Sehat ya Sehat jasmani dan rohani Amin Rezekinya tetap dijaga oleh Gusya Allah Amin Keluarga sehat Sampean juga sehat Nah guys Itu saja Bintang-bintang Mbak Gemblung Dengan dua pelaku Pariwisata Di kawasan Borobudur Untuk semua viewer Yang masih mengikuti Channel Borobudur Pesan saya Jaga kerukunan Jaga persatuan Saling menghormati Saling menghargai Jaga toleransi Salam Bhinika Tugalika Salam Kebangsaan Dan Merdeka Merdeka Ada tulisan Agustusnya Dilihatin dong Agustus Agustus Taramak Jreng Tapi kok lima Belum tujuh belas Belum lah Baru persiapan Bisa lompat Ke detensi lain Baru Pokoknya Merdeka Terima kasih